Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tris Trisno yang sangat saya hormati Pak Haryono dan Pak Narto ini dulu sama-sama di set neck tugasnya jadi teman ngobrol dulu beliau adalah speech writer-nya Pak Harto jadi saya pada waktu itu sempat masuk sebentar sebelum ditugaskan di tempat lain jadi untuk menjadi kepala BKN disuruh untuk totally reform Indonesian Civil Service oleh Pak Habibie pada waktu itu dan sudah di-league karena itu para founding fathers memilih kita akan menerapkan sistem pemerintahan sendiri memang di dalam teori ilmu politik pada waktu itu hanya ada dua sistem pemerintahan parlementer dan presidensial belum ada sistem yang ketiga ini tidak pernah sistem sendiri itu dipandang oleh para founding fathers sebagai sistem presidensial dan karena itu ketika MPR mau amendement undang-undang dasar dengan asumsi pertama adalah memurnikan sistem presidensial sebenarnya itu adalah amendement yang tidak sah illegal itu adalah karena asumsinya sudah salah asumsi dasarnya salah dan ini nanti saya justru mau mengulas ini apa kesalahan-kesalahan yang terjadi mengapa saya menganggap bahwa ini adalah satu upaya amendement yang tidak legitimate karena didasarkan kepada asumsi yang salah dan kemudian asumsi mereka sendiri yang ditetapkan pada sidang pertama MPR yang dipimpin oleh kawan saya itu kawan saya itu satu fakultas lagi dan sama waktunya berangkat ke Amerika cuma saya berangkat ke Pittsburgh ke tempat yang dia ke Chicago tapi bukan yang sosiologi kalau Pak Haryono beruntung karena belajarnya sosiologi dan statistik jadi tidak terkena dengan liberalismenya Chicago ini adalah salah satu bastionnya liberalisme di Amerika makanya Amin Rais belajar dari Leonard Binder profesor ilmu politiknya itu adalah tokoh ilmu politik liberal dan kalau yang belajar ekonomi dari Ron Friedman dia juga belajar itu anunya gurunya itu adalah Ron Friedman Ron Friedman adalah ekonomi pasar jadi tapi untungnya Pak Haryono belajarnya adalah demografi jadi tidak terlalu kena dengan imbas liberalisme tidak ada tidak ada liberalisme dan sosialisme di dalam ilmu demografi ya Pak ya jadi beliau aman-aman saja tadi saya agak ini saya sambut dengan baik keterbitnya dua buku ini dan ucapan apresiasi saya kepada Pak Biakto dan kawan-kawan ini tujuh tujuh samurai yang menulis buku ini karena pada waktu saya memimpin Universitas Gejah Mada jadi rektor Universitas Gejah Mada dan memimpin forum rektor Indonesia itu cita-cita saya paling tidak dari Universitas Gejah Mada ilmu-ilmu yang diajarkan itu bernuansa Pancasila jadi kalau dia ekonom lulusan UGM dia akan berbeda dengan ekonom lulusan Salemba itu 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 gurunya itu ya bukan ya karena harusnya yang ekonom lulusan UGM adalah yang betul-betul ekonomi yang berkeadilan sosial kalau dia lulusan ilmu politik UGM dia akan berbeda walaupun sama-sama di Depok ya UI dan UGM itu ya ini adalah Depok yang mengajarkan politik yang bukan politik bukan politik liberal tetapi politik yang berse apa ini yang ya teori-teori semi presidensialism jadi kita yang ilmu politik yang mengakui ada yang tidak menerapkan sistem parlementer dan tidak juga hanya mengajarkan sistem presidensial ala Amerika tapi ada yang yang ketiga tadi yang baru memang dilahirkan sebagai teori pada 40 tahun kemudian setelah founding fathers kita menerapkan sistem itu jadi kita bisa betul-betul kagum dengan para founding fathers kita itu yang 40 tahun sebelum teorinya keluar mereka sudah menerapkan dan memilih sistem ini yang lebih cocok untuk bangsa Indonesia nah dan adanya seharusnya dengan kalau ini diajarkan dengan benar teori-teori politik teori administrasi teori sosial yang bersemangat masyarakat majemuk yang dirumuskan oleh founding fathers dengan nilai-nilai Pancasila itu kemudian mengajarkan ilmu ekonomi yang betul-betul bersemangat ekonomi berkeadilan sosial saya kira tidak ada yang kemudian pada tahun-tahun 1999 sampai 2000 mengobrak-abrik undang-undang dasar kita itu sekarang seperti menjadi sekarang saya kira nanti nah ini kita sudah cita-cita saya itu ternyata tidak tercapai sampai saya selesai jadi rektor dan sampai sekarang dan bahkan kita melihat bahwa kalau buku-buku yang ini semangat yang digunakan oleh tujuh teman-teman yang menyiapkan buku ini ingin supaya demokrasi Pancasila sistem politik Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila ini betul-betul dilaksanakan Indonesia sekarang itu hal yang sudah muskil sekarang untuk dicapai karena undang-undang dasar kita tidak lagi bersemangat itu undang-undang kita ini hanya pembuka satu pembukaannya pasal-pasalnya tidak sesuai lagi dengan landasan filosofis dari undang-undang itu yang ada ini jadi dulu pernah saya kedatangan tamu seorang profesor dari Sweden Profesor Samuel senamanya dibilang Pak Sofian saya ini profesor political science sedang mempelajari negara-negara di dunia ini bagaimana pesan-pesan konstitusional dilaksanakan di dalam pasal-pasalnya di dalam peraturan pelaksanaannya saya agak bingung membaca undang-undang dasar Indonesia ini karena itu baru pada awal-awal ini amendement karena saya baca anonya pembukaannya preambulnya itu kalian itu sangat dekat dengan model Eropa Barat dan Skandinavia karena pada dasarnya kalian menerapkan sosial bukan individualism tapi kalian menerapkan sistem kolektivism konsensus sistem demokrasi konsensus sistem ekonomi yang berkeadilan yang sangat mengutamakan pemerataan tapi itu di pembukaannya saya baca itu bahwa kalian itu semangatnya sama dengan kami-kami di negara Eropa Barat dan di Skandinavia tapi kalau saya baca pasal-pasalnya dan pelaksanaannya kok semangatnya sudah individualisme liberalisme itu bagaimana itu bisa demikian susah saya disegap pertanyaan seperti susah saya menjawabnya Pak Edi saya bilang mungkin karena pada waktu yang menyusun undang-undang dasar kita itu mereka sekolah mereka lulusan Eropa jadi mereka belajar tentang teori ekonomi teori politik teori hukum yang bersemangat kolektivism Eropa semangat kekeluargaan Eropa tapi pada saat pelaksanaannya ya itulah mulai dominasi dari kawan-kawannya yang Pak Edi yang belajarnya di Berkeley mereka mulai semangat liberalisme pasar bebas liberalisme jadi mereka tidak bisa menangkap semangat kekeluargaan itu kalau dalam salah seorang waktu saya berdebat dengan seorang temannya Pak Edi Pak Profesor Sadli itu mana Sofyan di mana ada ekonomi Pancasila itu tidak ada di textbook begitu jawabannya iyalah karena kalian baca textbook Amerika bukan textbook Indonesia dan bahwa tidak ada sebenarnya bahwa kita dininabubukkan dengan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai itu sebenarnya tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai semua ilmu pengetahuan adalah dasar ideologisnya ada dan semua dari negara-negara barat maupun dari Amerika jelas individualisme sangat menonjol dan ini nah di dalam kesempatan ini saya meragukan bahwa apa yang ditulis di dalam cita-cita bapak-bapak yang menulis buku itu bahwa konsep ekonomi Pancasila dan konsep politik Pancasila itu akan terlaksana di Indonesia itu sangat tergantung bagaimana sikap Indonesia ini apa tindakan orang Indonesia ini terhadap undang-undang dasar kita yang sudah diabrak-abrik begitu luar biasa dan yang melibatkan kekuatan-kekuatan asing dulu saya menduga bahwa pada saat MPR tahun 1999 memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar kita dengan cara amendement itu adalah melalui kajian oleh ahli-ahli Indonesia tapi itu hanya pada rapat pertama MPR diputuskan akan mengadakan perubahan dengan cara perubahan tapi pada rapat-rapat selanjutnya tidak sudah besar sekali pengaruh dari kelompok-kelompok LSM bahkan LSM luar negeri di dalam rapat-rapat itu rapat-rapat dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan NDI National Demographic sekarang itu NDI National Democracy Institute itu bukan saja membawa uang berkarung-karung ke dalam gedung MPR dan membagi-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi itu tetapi juga membawa konsep-konsep undang-undang dasar itu terutama yang pasal tentang hak azazi manusia 10 pasal caplokan saja itu dari United Nations Convention of Human Rights jadi agak aneh undang-undang dasar kita ini karena bunyinya bukan lagi warga negara tetapi adalah orang 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 loh saya ini warga negara undang-undang dasar kita ini mengatur hak dan kewajiban warga negara biasanya atau mengatur hak dan warga dan kewajiban dari siapapun orang yang ada di Indonesia pada waktu itu nah ini sengaja diciptakan diadahkan untuk mengaburkan konsep-konsep dan untuk mengaburkan mengenai kewenangan pemerintahan kewenangan negara untuk mengaburkan sistem ekonomi kita karena dengan masuknya pasal 4 dan pasal 5 pasal 3-4 pasal 3-4 sehingga tidak jelas lagi bahwa ekonomi kita itu adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan berkeadilan sosial karena dimasukkan semangat-semangat individualisme di dalam 3 dan 4 dan demikian juga di dalam sistem sosialnya sudah dimasuki pasal-pasal saya dulu sebagai ilmuwan menduga-duga bahwa ada saya mendengar bahwa ada itu pihak-pihak dari luar negeri yang terlibat mengubah undang-undang itu tapi dalam ini untungnya karena sering perjalanan Jogja-Jakarta Jogja-Jakarta ini di pesawat saya ketemu dengan seorang pimpinan partai anak muda dulu ketua senat senat UGM dan saya tanya eh mas saya ini sebagai ilmuwan saya hanya menduga-duga karena itu saya tidak bisa menuduh dengan tegas bahwa ini ada intervensi asing di dalam amendement undang-undang dasar kita itu jadi hanya begitu-begitu aja di antara kawan saya bisa ngomong-ngomong antara lain dengan teman-teman yang Pak Tri di PPAD di FOKO dan segala macam saya ngomong tapi kita gak punya bukti gak bisa menuduh jadinya tetapi dengan si kebetulan kita duduk berdekatan saya tanya itu dia bilang Pak saya ini pada waktu saya selesai dari UGM saya masuk partai oleh kepimpinan partai saya ditugaskan untuk ikut di dalam panja di lempah itu di lempah itu Pak satu dan disitu saya dengan mata saya sendiri melihat bagaimana uang berkarung-karung masuk ke gedung MPR dan ini kemudian pasal-pasal yang mereka ingin masukkan itu dimasukkan disana nah itu supaya supaya Bapak-Bapak sedikit lebih tertarik tapi intinya ini di sidang MPR masa bakti 99-2002 menetapkan bahwa aman undang doang 1945 sesuai ketentuan pasal 37 1945 ini karena pasal 37 di amandemennya yang amandemen yang tahap ketiga mungkin ke tahap ketiga yang sebenarnya sudah disepakati tidak dirubah tapi kemudian pada pas 3 tau-tau masuk dan dirubah itu pasal 3 itu sehingga MPR itu tidak lagi struktur dari kekuasaan negara kita berubah tidak ada lagi lembaga pemegang pelaksanaan kedaulatan rakyat karena diubahnya pada ubah ketiga itu tapi pada pada tahap 1 amandemen tahap 1 amandemen tahap 2 masih masih ada nah ini itu disitu di sebelas praksi MPR yang menyepakati amandemen undang-undang 45 itu dilakukan dengan syarat sebagai berikut satu tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar kedua tidak merubah NKRI dan bentuk negara dan yang ketiga amandemen dilakukan dengan cara adendum bukan merubah teks aslinya ini yang dipegang oleh Bu Maria tidak merubah teks aslinya tapi dengan adendum karena itu undang-undang dasar kita kalau ini dipegang ini ada pembukaan ada batang tubuh yang 37 pasal ada amandemen 1 amandemen 2 amandemen 3 amandemen 4 itu kalau begitu strukturnya lebih mudah mengamandemennya tinggal lakukan amandemen kelima untuk mengamandemen 1, 2, 3, 4 yang tidak sesuai lagi dengan untungnya pembukaan ini tidak di amandemen itulah landasan pikiran yang dirumuskan oleh para pembukaan dengan itu sendiri juga akhirnya semua itu jadi itulah jadi yang undang-undang yang sekarang yang dinamakan undang-undang dasar NRI 1945 itu adalah palsu sebenarnya itu lebih 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 tepat dia dinamakan undang-undang 2002 karena dia sudah berbeda sudah yang semua yang sudah diputuskan oleh MPR dilanggar sendiri oleh Pak Pak itu yang dimasuki jadi itu kemudian maaf maaf Bapak mungkin waktunya 2 menit lagi ya Pak jadi supaya yang lain juga mendapatkan kesempatan terima kasih kalau begitu yang historis ini hilang ya sudah saya kalau tidak bau benarnya itu Anda tadi sama dengan penyataan pertama ini undang-undang sistem politik kita itu biasa-biasa saja sistem ekonomi biasa-biasa saja sikap yang begitu yang yang diinginkan oleh mereka semua yang terlibat di dalam perubahan ini kalau kita anggap biasa-biasa saja pada tahap 1 sudah dirubah 7 pasal kemudian pada tahap 2 yang tanggal 7 sampai 18 2000 dirubah 20 pasal kemudian pada tahap 3 dirubah lagi belasan pasal dan pada tahap 4 di dalam tahap 3 ini mulai tahap 2 mulai masuk unsur-unsur asing masih masih NDI dan LSM-LSM Indonesia yang mereka bayar pada tahap ketiga bukan lagi NDI-nya tetapi kedutaannya sudah terlibat dan di dalam tahap 4 jadi itulah yang menghasilkan undang-undang sekarang saya syukur ini karena ada anggota Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa ini tidak sah ini tidak sah ini tidak legitimate pengesahan ini karena tidak sesuai dengan keputusan 11 fraksi pelaksanaan prosesnya jadi prosesnya maupun substansinya sudah tidak sesuai dengan yang disepakati dan karena itu mengapa kondisi kita sekarang ini seperti sekarang sistem politiknya tidak stabil sistem ekonomi sangat tidak stabil pemerataan tambah senjang kesenjangan tambah lebar dan kesenjangan itu kata teman yang dari menengah mati mengenai tentang konversi tanah di dalam kesenjangan di dalam penguasaan tanah jauh lebih lebih jelek daripada kesenjangan dari segi ekonomi itu artinya Indonesia ini kedaulatannya terhadap kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini sudah hilang dan ini untung saya kebetulan baru dapat ini bahan kemarin dari diskusi di tempat lain yang mengatakan apakah keinginan kita untuk menginstol kembali sistem politik Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila itu akan berjalan dengan mudah jelas sekali dengan ada ini menyangkut dengan undang-undang yang undang-undang dasar yang kita gunakan sekarang undang-undang undang-undang yang dasar yang kita sekarang sebenarnya dari segi hukum konstitusional sudah tidak legitimate tidak salah lagi karena prosesnya prosesnya tidak benar kemudian mungkin buk marian nanti bisa mengulas lebih lanjut kemudian ini substansinya tidak sudah banyak dimasukkan oleh dari pihak-pihak asing dan kemudian pertanyaan bagi kita sebagai bangsa apa pilihan kita sebagai bangsa ada tiga pilihan kita satu laksanakan undang-undang NRI 1945 ini yang jelas bukan pilihan kita kemudian yang kedua kembali ke undang-undang dasar yang asli atau yang ketiga adalah re-amendement amendement 1, 2, 3, dan 4 untuk mengembalikan pikiran kelompok itu kalau dalam rekomendasi yang dibuat oleh forum rektor pada tahun 2006 dulu adalah kaji ulang undang-undang dasar 1945 kaji ulang undang-undang pasal-pasal hasil amendement ini dengan kerangka pikirnya yang masih ada di dalam pembukaan itu dan kemudian yang tidak sesuai dengan pembukaan itu kita singkirkan tapi yang sesuai kita pertahankan misalnya membatasi masa jabatan presiden dua kali itu perlu adanya mahkamah konstitusi itu perlu ya itu yang dipertahankan tapi yang tidak tidak perlu termasuk yang merubah ejaan dokumen tahun 1945 dengan ejaan baru itu juga sesuatu yang tidak perlu nah kalau perpilihan kita adalah yang ketiga misalnya ini tidak akan mudah proses amendement itu karena banyak kekuatan-kekuatan yang akan menentang perubahan itu baik di dalam negeri maupun luar negeri di dalam negeri itu ada sudah jelas bahwa ini ada ini kalau ditayangkan jelas ini yang semua sembilan taipan yang itu adalah sangat keberatan kalau ini undang-undang ini dirubah itu sawah mereka akan hilang termasuk taipan yang menguasai 51% dari tanah itu ya jelas bertentangan dengan undang-undang dasar kemudian ternyata bukan kekuatan dalam negeri juga partai-partai ini ada sembilan partai terlibat karena mereka sudah keenakan ya itu dengan kondisi yang seperti sekarang tapi yang mengkhawatirkan kalau disini ini ada dua negara yang sangat ingin Indonesia ini menjadi lemah karena kepentingan mereka kepentingan ekonomi maupun kepentingan pertahanan mereka menginginkan Indonesia itu lemah dan kalau bisa pecah-pecah ini adalah Amerika yang selalu diwakili dalam urusan dengan Indonesia ini power war for which mantan duta besar selalu kalau setiap ada pergancan pemerintahan dia akan ada di Indonesia dan setiap ada kabinet baru selalu dia menyampaikan pesan-pesan dari Amerika siapa yang di resui Amerika untuk menjadi Presiden Indonesia dan yang sekarang ini adalah saingan Amerika Xi Jinping dengan bermacam-macam kalau Amerika jelas kepentingannya Amerika first supremasi militer ekonomi supremasi ilmu pengetahuan supremasi dalam pergalan bidang China dia menggunakan lain dia smart policy jadi smart policy itu kebijakan-kebijakan pemerintah kepentingan pemerintah Amerika China adalah obor obor itu adalah kepentingan laut ini jalur laut untuk mengangkut bahan-bahan mentah dan produk-produk China itu adalah dan Indonesia adalah masuk sudah masuk dalam jembakan itu sayangnya kepentingan 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 Terima kasih.